Intro Prosesi wisuda LP3I Kediri Angkatan Kedua Tahun 2017 dibuka secara langsung oleh Pimpinan Senat Alvan Ferdianto Pembukaan gelar wisuda LP3I Business College Kediri Tahun 2017 oleh Pimpinan Senat LP3I Business College Kediri Tahun Angkatan 14-16 kami nyatakan dibuka Dalam sambutannya, Branch Manager LP3I Kediri Alvan Ferdianto mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan di LP3I Kediri Kepada wisudawan wisudawati, saya ucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan Anda dalam menyelesaikan pendidikan Anda Ilmu keterampilan yang Anda peroleh di LP3I Kediri hanya sebagian jadi hanya sebagian dari ilmu yang di aplikasikan dunia kerja dan untuk itu Anda harus terus belajar dan meningkatkan kompetisi Anda karena memang dunia kerja sangat-sangat luas sekali karena itulah ditutup kita untuk menambah ilmu kita selain skill juga dengan terampilan yang tadi itu dan karakter kita LP3I Kediri harus menjadi lembaga yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat kita dalam mengurangi penangguran menciptakan laman kerja, mengurangi kemiskinan dan tadi hal-hal kita dengarkan sambutan dari pimpinan LP3I Kediri bahwa sebagian besar daripada wisudah hari ini sudah bekerja tadi sampaikan 80% lebih yang wisudah hari ini sudah bekerja Bapak-Ibu sekalian ini tentu suatu pekerjaan yang tidak mudah tentu merupakan hasil kerja keras dari semua pihak kerja keras tentu daripada mahasiswa sekalian yang sungguh-sungguh belajar sama di LP3I dan tentu juga hasil kerja keras daripada dosen-dosen yang dengan ikhlas dengan sungguh-sungguh memberikan arhat-arhat dan motivasi memberikan ilmunya kepada para mahasiswa Di LP3I juga itu diberikan ilmunya ketampilannya oleh dosen-dosen praktisi dosen-dosen yang punya pengalaman kerja sehingga mereka bisa menyampaikan menyampaikan ilmunya kepada mahasiswa dengan lebih baik Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita di LP3I juga menyiapkan anak-anak di samping punya kemampuan skill juga punya emosional question yang baik moral yang baik karena pendidikan agama di LP3I itu diwujudkan untuk mentoring agama Pada gelaran wisuda LP3I kediri angkatan kedua tahun 2017 ini juga ada orasi ilmiah dimana tema yang diangkat pada orasi ilmiah kali ini adalah pentingnya pendidikan dalam kehidupan Bekerja keras dan sungguh-sungguh ingin mencapai cinta-cinta saudara Masa kecil saya, saya yakin mungkin lebih jelek daripada dengan wisuda-wisuda sekarang ini Bapak saya kepala sekolah SD di satu desa kecil di sana tiga Saya sampai dengan SMA itu jalan kaki dari kotak kecil itu ke sekolah itu rata-rata tiap bari 5-7 kg per hari Ya tiap bari Tidak ada biaya untuk naik angkot atau naik delman ya Jalan kaki Dalam kondisi pada waktu itu tidak punya sepatu Jadi nyeker Nyeker dan kalau siang hari Itu aspal itu kalau kena panas itu jadi melepuk Panas sekali Dan dia jalan kaki di atas aspal yang panas sekali Tetapi itulah Apa yang harus dialami Dan itulah sebenarnya kalau saya renungkan Penderitaan yang kita lalui pada waktu itu Akan membawa berkah di kemudian Alhamdulillah sekarang ini Apapun yang dicita-citakan manusia Alhamdulillah Allah telah berikan kepada saya Rumah yang bagus, mobil yang bagus, anak-anak yang terdibi Anak saya semuanya jadikan luar negeri Asarma itu di Australia lama, saya SMA Adiknya Devina itu double degree Dibi dengan Einstein University di Australia Ambil master di Sudia Jadi itu sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan pada waktu saya mesin Yang berbara-bara mau mikir bagaimana nanti bisa keluar negeri Yang saya ingin tegakkan adalah Si kecil Suharyaji pada waktu itu Yang mungkin tidak pernah terpikir bisa keluar negeri Hampir seluruh dunia saya sudah pernah kesalahan Untuk selanjutnya, dalam acara ini Si Suwanto selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Berkesempatan menyampaikan sambutan Pendidikan di hidup kita akan lebih mudah Dan selalu segala solusi akan ada Karena dengan pendidikan Pendidikan nikmannya tidak hanya dinikmati sekarang Sepuluh, 15, 20 tahun akan kelihatan akan nampak Alhamdulillah Tahun problem itu lah Biar anakku sudah EP3I Saya ingin diri perusahaan Nanti orang-orang 15 tahun boleh dibilang seperti itu Tadi Profesor menyampaikan Dulu tidak pakai sepatu sudah bisa menjadi Profesor Kalau pandangan sekarang sudah pakai sepatu Bantu menjadi apa? Terus mentok Profesor sudah dihubungi Saya selaku dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Selamat kepada LP3I yang terlalu lebih sudah Dan selamat kepada bisudahan dan orang tua Alhamdulillah sudah mengikuti kegiatan yang ada di LP3I Hari ini tuntas Tuntasnya tidak hanya lembaga dan mahasiswa sudah capai Tapi bagaimana tindak lanjutnya? Dan Alhamdulillah tadi Direktur sudah menyampaikan 80% bisudawan sudah bekerja Bekerja bagaimana? Sesuai dengan bidangnya Dan bekerja sama dengan mitra usaha Nah untuk itu kepada LP3I yang ada di kota Tolong kerja sama yang sudah bagus ini harus ditingkatkan lagi Karena apa? Dengan kerja sama yang sudah bagus Tidak akan menambah beban bagi masyarakat Tusnya Kodaktif menambah pengangguran intelektual Terima kasih telah menonton! pada human breathe Tentas Tentanya Terima kasih telah menonton!